Pesawat-pesawat tua ini tetap bagus untuk pertahanan mereka. Tetapi Iran yang tidak memiliki akses ke banyak senjata asing. Iran mempertahankan teknologi sebaik apa yang mereka bisa, bahkan untuk platform yang sudah tua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. F4 Pentom adalah pencegat dengan dua kursi, dua mesin, semua cuaca dan pembom tempur yang melayani Angkatan Udara Amerika Serikat di Vietnam. Keuntungan terbesar F4 adalah kecepatannya yang mencapai Mach 2,5. Meskipun tidak terlalu bermanuver, F4 dapat terlibat dan menghindar dari pertempuran dengan mempercepat menjauh dari musuh. Pesawat ini telah memegang sejumlah rekor dunia, termasuk kecepatan tertinggi dan rekor ketinggian. Iran masih memiliki dan mengoperasikan armada F4. Meskipun belum diketahui berapa jumlah pasti pesawat yang layak terbang di negara itu, namun F4 tetap merupakan platform yang paling mampu dalam inventaris Iran, meskipun kemungkinan terhambat oleh kurangnya suku cadang untuk melakukan penerbangan. Menurut Badan Intelijen Pertahanan AS, Angkatan Udara Iran mempertahankan berbagai pesawat yang bersumber dari Amerika Serikat, Rusia, dan China, termasuk F-14 Tomcat, F-4 Pentom II, dan F-5 Tiger II. Karena misi Angkatan Udara Iran adalah intersep udara, serangan darat, dan dukungan udara terbatas, dan beberapa pesawat mampu mengisi bahan bakar di udara, menjadikan F-4 berfungsi sebagai pesawat serang utama Iran. Meskipun pesawat ini buatan 1960-an dan teknologi 1970-an, namun dengan pengaturan rudal yang tepat, mereka masih bisa melayani tujuan yang berharga dalam Angkatan Udara Iran. Badan Intelijen Pertahanan AS menjelaskan bagaimana F-4 kuno Amerika seperti mereka masih bisa memberikan pukulan serius kepada musuh di wilayah tersebut. Untuk menambah kemampuan serangan jarak jauhnya, Iran juga dapat mencoba menggunakan prosi regionalnya dan kemampuan serangan udara terbatas untuk menyerang infrastruktur penting musuh. Iran memiliki persediaan pesawat tempur yang sudah menua, seperti F-4 Pentom AS yang telah berusia puluhan tahun yang dapat digunakannya untuk menyerang musuh regionalnya. Namun, platform lama ini akan lebih rentan terhadap pertahanan udara daripada pesawat tempur modern. Menyerang musuh regional adalah menjadi pilihan Teheran untuk mereka lakukan dengan F-4 buatan Amerika.